Koharmatau hidupkan kembali radar Satrat 224, tanggal 18 Februari 2020 oleh Anggaraman Saragih, Gorontalo Utara, Tim Bantuan Pemeliharaan Lapangan, Ban Harlap. Satuan Pemeliharaan 52 Depohar 50 Koharmatau dibantu dua personel dari Satrat 223 Balikpapan serta personel Satrat 224 Kuandang, Gorontalo Utara, Gorontalo, melaksanakan perbaikan radar yang selama setahun terakhir tidak dapat beroperasi seperti biasa, dirilis situs TNI AU, tanggal 17 Februari 2020. Setelah dilakukan berbagai kajian, diketahui penyebabnya adalah kerusakan pada primari surveillance radar PSR sehingga radar tidak dapat beroperasi seperti biasa. Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020 dilakukan perbaikan dan dilanjutkan dengan uji coba primari surveillance radar PSR hasilnya radar kembali berfungsi seperti biasa. Tim Ban Harlap Satar 52 Depohar 50 Koharmatau menyatakan, PSR sudah dapat bekerja dengan normal dengan hasil penangkapan wilayah jangkauan radar mencapai 231 Nm, seperti saat operasi sebelumnya. Dengan ini radar dinyatakan siap melaksanakan operasi matra udara, sesuai dengan skep panca indera SPI, menggunakan primari surveillance radar PSR, dan secondary surveillance radar SSR. Setelah dilakukan berbagai kajian penyebab satrat tersebut rusak, penyebabnya akibat kerusakan yang berasal dari radar PSR sehingga radar tersebut tidak dapat berfungsi seperti biasanya, tepatnya hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020 pukul 11. Sebagai tanda bahwa Satuan Radar Satrat 224 Kuandang dapat kembali beroperasi, maka dilaksanakan penanda tanganan dan penyerahan bas serah terima perbaikan alutsista radar dari Depohar 50 dari Dansatar 52 Mayor Le Andi Johan H.I. ST kepada Dansatrat 224 Kuandang, Gorontalo, Letko Le Hendrayana Wijaya, ST semua pencapaian keberhasilan ini terlaksana dengan baik berkat adanya koordinasi lintas sektor, koordinasi yang baik melibatkan Koharmatau, Diskomlekau, Dislitbangau, Kohanutnas dan Mitra dalam hal ini PT EBS.